Justru beliau tidak mendebat Apa yang disampaikan oleh penonton Kenapa? Beliau menjaga adab Menjaga akhlaknya Tidak mau mempermalukan yang ada disitu Karena forumnya bukan forum debat Oh ini bukan debat, makanya Ustaz Adi Hidayat Tidak mendebat mereka Siapa? Nyuruh berdebat Itu adalah peluang dakwah untuk menyatakan Bahwa Islam adalah agama yang benar Siapa tahu mereka mau masuk Islam Bersyahadat di depan ribuan umat itu yang nonton Oh enggak, dikolaborasi teman-teman Sambung ayat Ustaz Adi itu justru berinteraksi dengan penonton Atau hadirin yang waktu itu tak ada di depan Sambung ayat lah istilahnya gitu Ya sambung ayat Mirip Al-Quran dengan Al-Kitab Mirip, mirip Endulmu Mirip dari mananya? Nggak ngaji ini Mirip kan? Mirip sambung ayat itu namanya Nggak salah kan dah Bener itu sambung ayat Dari Yohanes 3 ayat ke-16 Disambung ayat dengan Surah Maryam ayat ke-30-31 Dan terjemahannya juga tidak seperti itu Waduh ya Allah Mau sampai kapanpun ketika kita membahas Seseorang yang memiliki banyak penggemar teman-teman Memiliki banyak fanatisme Seperti sepak bola lah Dimana sepak bola itu ketika ada banyak penggemarnya Fanatismenya, fanatik butanya Kadang bentrokan Sampai nyawa itu tidak ada harganya lagi Ini sekedar bola Sekedar bola Apalagi di perihal agama Bapak Adi Hidayat ini memiliki banyak fan Yang dimana dikagumi karena hafalannya yang kuat teman-teman Memiliki kemampuan berretorika dengan baik Sehingga apa? Sangat mudah untuk dikagumi oleh orang Sedangkan kita yang menyampaikan kebenaran Ya Berusaha membantah setiap syubhat yang dia sampaikan Dari dulu ya Dari zaman gurus kumpul Dia memuji gurus kumpul Sampai sekarang Penggemarnya Masih tetap membela dia mati-matian Oh jelas Karena kebanyakan pembela dia dari kaum sufi Orang-orang yang percaya Takhayul, Bida'ah, dan Khurafat Dia dianggap sebagai tokoh Muhammadiyah Setelah ditelusuri Jangankan dia menjadi warga Muhammadiyah KTA-nya saja tidak punya katanya Itu ada di video saya yang ini Bagaimana dia bisa menjadi Salah satu pengurus Atau apalah itu di Pengurusan Muhammadiyah Ya Allah Ya Karena popularitas teman-teman Siapapun yang sudah punya popularitas Apalagi seperti Bapak Adi Hidayat ini Ya pasti akan dianggap luar biasa Dan patut untuk dijadikan Tokoh Begitu teman-teman Namun faktanya apa? Ketika kita membantah Syubhatnya Kekeliruannya Mengenai pernyataan Di depan orang Nasrani Ketika membacakan Yohanes 3 ayat ke-16 itu Tuhan Allah Telah menurunkan anaknya yang tunggal Untuk memberikan keselamatan Yang kekal Atau apalah begitu Bunyi ayatnya Dan disambung Disambung ayat teman-teman Antara kitab yang disalahkan oleh Al-Quran Dikatakan mirip Disambung Sambung ayat ya Sambung ayat Yohanes Dengan ayat dari Surah Mariam Teman-teman Sambung ayat Bener kata Muhibbinnya Yang kemarin saya bahas itu Sambung ayat Nabi ianya Tidak dibakai Botong Bukan Ustaz Adi itu justru Berinteraksi dengan penonton Atau hadirin yang Waktu itu tak ada di depan Sambung ayat lah Istilahnya gitu Iya sambung ayat Mirip Mirip kan Mirip Sambung ayat itu namanya Gak salah Anda Anda gak salah Bener itu Sambung ayat Sambung ayat dari Yohanes Ke Surah Mariam Mirip katanya Sampai-sampai banyak orang Yang berkomentar teman-teman Orang-orang Kristen Berkomentar disitu Bahwa Katanya Orang Islam Hafal Al-Quran Kok disuruh begini Gak bisa Terus disuruh naik Gak naik Malah orang Kristen yang naik Ya memang Ustaz Adi Yang meminta untuk Siapa namanya Orang-orang itu naik Untuk memberikan Wejangan Untuk memberikan Paparan dalil Dari Al-Kitab mereka Oh dipaparkan Dan dimirip-miripkan Dan ketika saya membahas Oh enggak Ustaz Adi Tidak menyamakan Antara Al-Quran Dengan Al-Kitab mereka Karena Ustaz Adi Hanya menyampaikan Mirip Mirip itu tidak sama Artinya Terus apabila Seandainya Ustaz Adi menyatakan Di dalam Al-Quran Ada ayat yang sama loh Berbunyi seperti Yohanes 3 Ayat ke-16 itu Bunyinya bagaimana Di dalam Al-Quran Surah Mariam Ayat ke-331 Lalu banyak komentar Netizen nih Misalkan Oh Ustaz Adi kok Mengatakan Al-Quran itu Sama dengan Al-Kitab Bagian mana yang sama Lalu pasti tuh Mehibinnya akan komentar No Sama belum tentu mirip Untuk mencari Pembenaran Pembenaran dan Pembelaan Oh wajib dibela Harus dibela Pokoknya apapun yang terjadi Harus dibela Dan harus benar Mengatakan Al-Quran Dan Injil itu mirip Mau kemana kalian Jangankan kalian teman-teman Kalau kita di dalam Studi banding Antara Al-Quran Dengan Injil Taurat Sedangkan Kitab-kitab sebelum Al-Quran itu Sudah dihapus Sudah dinyatakan Cesat oleh Allah SWT Maka tidak adalah Kita untuk mengambil Hujah kepada Kitab mereka itu Tetapi untuk Mengkritik Itu boleh Mendebat Boleh teman-teman Al-Quran Mengkritik Kitab-kitab sebelumnya Itu boleh Karena menurut Keyakinan kami Sebagai muslim Kitab-kitab sebelum Al-Quran Sudah dirubah oleh Tangan-tangan manusia Yang tidak bertanggung jawab Itu Yang perlu kalian tekankan Dan apakah Ustadz Adi Hidayah Tidak sakit hati Ketika dinyatakan Tuhan Allah Menganugrahkan Anaknya yang tunggal Ketika mendengar Kalimat anak yang tunggal Itu apakah Tidak sakit hati Oh menjaga Adab dan ahlak Menjaga adab dan ahlak Kepada Orang yang menyatakan Allah punya anak Apakah itu dibenarkan Harusnya ketika Ada orang yang menyatakan Allah punya anak Yang tunggal Ustadz Adi menyampaikan Mbak mohon maaf Ini kita di Ranah muslim Saya da'i muslim Kalau mbak ingin Menyatakan Allah punya anak Maka kami punya Bantahannya mbak Begitu harusnya Oh enggak Dipanggil Suruh menaik ke panggung Disuruh bacakan Kitab mereka Ya Allah Apakah kurang yakin Kepada Al-Qurannya Sampai meminta Dalil Kepada orang-orang Non muslim Coba dipikir Baik-baik Umar bin Khotob Pernah dimarahi Oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika apa Ketika Umar bin Khotob Mencoba untuk Membuka musaf Dari Al-Kitab Apakah dalam hatimu Ada keraguan Wahai Ibn Khotob Apakah di dalam Taurat Ini kata Nabi Muhammad Kepada Umar Umar dimarahi Apakah di dalam Taurat itu Masih ada Ajaran yang putih bersih Terdiam Mendengar teguran itu Dari Nabi Muhammad Umar bin Khotob Diam teman-teman Menundukkan kepalanya Ya Allah Lalu dilanjut oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahwa seandainya Saudaraku Musa hidup Maka dia pasti Akan ikut ajaranku Umar bin Khotob Saja dimarahi Seperti itu oleh Nabi Agar apa Agar dia Tidak membaca-baca Lagi Kitab tersebut Apalagi dijadikan Hujah Dan disanding-sandingkan Dikolaborasikan Dimirip-miripkan Dengan Al-Quran Apakah itu Bukan perbuatan Yang sentuh lo yuk Oh ngajinya Kurang jauh Adi Hidayah itu Sudah bersanat Ilmunya Sanat sini Sanat sini Sanat sini Sampai tembus Kepada Nabi Muhammad Sedangkan Nabi Muhammad Sendiri Tidak memperkenankan Umar bin Khotob Untuk membaca Membuka-buka Lembaran dari Taurat Benerkah Tembus ilmunya Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau begitu Pikirkan baik-baik Berbicara sanat Awas hati-hati Daging ulama Seperti Adi Hidayah itu Beracun Oh dagingnya saja Beracun Apalagi lidahnya Mengatakan Al-Quran Mirip dengan Al-Kitab Apakah itu bukan Racun di tengah-tengah umat Dikonsumsi Masyarakat itu Bahasa Apakah itu bukan Racun Jawab Jangan Jangan fanatik buta Karena apa Seharusnya Ustaz Adi Hidayah itu Membaca Dari Surah Mariam itu Ayat 30 Sampai ke 35 Di ayat ke 35 Dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Tidak patutlah Allah itu Memiliki anak Jangankan ke ayat 35 Ayat ke 30 saja Terjemahannya Tidak sesuai dengan Ayatnya Sesungguhnya Aku ini adalah Hamba Allah Dan aku diberikan Kitab Yaitu apa Injil Dan aku ini Adalah seorang Nabi Di dalam Yohadas 3 Ayat ke 16 Dinyatakan Kalau Isa itu Adalah sebagai Anak Tuhan Anak Allah Dan di dalam Al-Quran Dinyatakan sebagai Hamba Allah Utusan Allah Nabi Allah Dan dilanjut Kepada ayat 35 Sungguh tidak patut Allah Dinyatakan Punya anak Apanya yang mirip Bapak Adi Kalian Muhibbinnya Adi Hidayat Apanya yang mirip Dengan bangganya Dia mereaksion Banyak Muhibbinnya Adi Hidayat Yang berfaham NU Faham NU Karena Pak Adi Hidayat Kan tokoh Muhammad Dia Tapi pembela NU semua NU semua Dari Aswajah Sufi Heripas memfitnah Adi Hidayat Memotong-motong Saya sebelum Bikin video itu Saya sudah Nyimak Penjelasan dari Ustadz Doktor Muhammad Ma'ruf Ada salah seorang Ustadz Yang membuat Satu majlis Dengan orang Kristian Dan dia nak Collabkan antara Al-Quran dengan Injil Yang mana orang Kristian ini Berani dengan jelas Dikatakan bahawa Dalam Yohanes 3 Ayat ke-16 Bahawa Tuhan Kerana sayang Rahmatnya Kepada umatnya Bahkan dia Hantar anak tunggalnya Kepada manusia Dan siapa yang beriman Kepada anak tunggalnya Maka dia dapat berkat Lalu Ustadz ini Membacakan Surah Maryam Ayat 30 dan 31 Yang 30 Dia tak terjemahkan Dipotong yang ke-31 Dikatakan Bahawa Nabi Isa Itu diutus Untuk memberikan berkat Kepada Seluruh umat manusia Ini Niatnya Nak mengajak orang Sama-sama Bahawa Ajaran Kristian Dengan ajaran Islam Itu sama Ini bukan toleransi Tapi ini Kolaborasi Kenapa dia tak katakan Kala ini Abdullah Aku hamba Allah Iaitu Nabi Isa Yang orang Kristian Mengatakan Anak Allah Ingat jemaah yang dikasih Allah Berarti dia potong Depan Potong tengah Potong ini Tujuannya apa? Pasti ada kepentingan tertentu Potong depan Potong tengah Maksudnya apa? Untuk mencari pembenaran Dan membenarkan Mengkolaborasikan Antara Quran dengan Bicara level Sanat Suntuluyo lah kalian itu Sanat Sanat Level-level Beda lagi dengan orang yang berdebat Seperti Dr. Zagir Naik Kalau dia bukan hanya membuka Tapi menghafalnya Untuk apa? Untuk membawa orang-orang Kristen Masuk ke dalam Islam Bukankah Ustaz Adi Hidayat Ketika memanggil orang-orang Nasrani itu Naik ke atas panggung Itu adalah kesempatan dakwah Untuk Ustaz Adi Hidayat Membawa mereka kepada Islam Jangan berdebat Ustaz Oh ini bukan debat Makanya Ustaz Adi Hidayat Tidak mendebat mereka Siapa? Nyuruh berdebat ya Itu adalah peluang dakwah Untuk menyatakan Bahwa Islam adalah agama yang benar Siapa tahu mereka mau masuk Islam Bersyahadat di depan ribuan umat itu yang nonton Oh enggak dikolaborasi teman-teman Sambung ayat dari Yohanes 3 Ayat ke-16 Disambung ayat dengan Surah Mariam Ayat ke-30-31 Dan terjemahannya juga tidak seperti itu Aduh ya Allah Betapa mirisnya Ketika kita menjumpai hal seperti ini Malah semakin dikagum-kagumi oleh mereka Seolah-olah itu adalah suatu toleransi yang hebat Hebat memang Nabi Muhammad SAW Selalu menyampaikan kebenaran terhadap orang-orang kafir di sekitar Nabi Muhammad Tidak pernah sambung-sambung ayat dengan orang-orang kafir Tidak pernah membenarkan peribadatan mereka Tidak pernah mengejak mereka sepanggung dalam satu ceramah Lalu sambung-sambung ayat Jangankan sambung ayat Nabi Muhammad SAW saja Diajak gantian di dalam beribadah Tidak mau sampai ditawarkan Engkau sehari di agamaku Aku sehari di agamamu Nabi Muhammad tidak mau Kamu sehari aku sepekan Tidak mau Nabi Kamu sehari Aku sebulan Tidak mau lagi Nabi Muhammad Sampai setahun Sampai seumur hidup Gak mau Nabi Muhammad Sampai turunlah surah Al-Kafirun Kenapa tidak sekalian dibacakan surah Al-Kafirun itu Malah sepanggung dengan orang-orang non-muslim Sambung ayat dengan kitab Ya Allah Sambung ayat itu Bener sambung ayat dengan Yohanes 3 ayat 16 Sekalian sambung ayat dengan Kitab-kitab lain Maginjos memang Ya Allah Ketika Allah menampakkan Dari awal Saya awalnya respect kepada Adi Hidayat Dari awal Saya sampai minta fatwa kepada beliau Mengenai hukum pertandingan silat Tapi Allah tampakkan kepada saya ini loh Ustadz yang kamu itu Mintakan fatwa Memuji-muji Gurus kumpul Memuji-muji orang-orang yang Sejenis itu Habib-habib Yang kebanyakan oknumnya Cerita halungibul Tidak berhenti sampai di situ Menyatakan As-Su'aro itu surah pemusik Dibantah oleh banyak asatid Tidak mau juga Dan sekarang menyatakan Al-Quran dengan Al-Kitab Mirip Mirip endulmu Mirip dari mananya? Ya Allah Tidak tahu saya mau komentar apa Yang jelas di sini Beliau ini Berusaha untuk Seperti yang dikatakan oleh Doktor Muammar Ma'ruf Mengkolaborasikan agama Coba kalian komentar Bikin lagi Akhi Fuadbah Mohon Buat lagi video tanggapan kepada saya Bikin lagi yang keren Sambung ayat Undang orang Yahudi Sambung ayat dengan Yahudi Boleh silahkan Silahkan Karena kan kelihatan Kalau di situ saya Sudah salah ya Salah memang Ketika mengatakan Oh Ustadz Adi Motong-motong Tapi saya mengatakan Wallahu'alam bisawab Agar apa? Agar kalau saya tidak tahu Keliru Allah maafkan saya Ternyata Dia sambung ayat Sambung ayat dari Yohanes 3 Sampai kemarian R30 Dan lalu disambung lagi Dengan jemaahnya di bawah Aduh Tau bener teman-teman Dah terserah kalian Mau komentar apa Tapi pandai intinya Di sini Ustadz Adi Hidayat ini Gak tahu mau komentar apa Silahkan tafsirkan sendiri